Intro Seperti inilah aktivitas di rumah pengusaha asal kota Samarinda dimana beberapa hari lalu sempat viral di media sosial pasca dirinya memborong seluruh dagangan kaki lima di Samarinda dan kemudian dibagikan kepada warga yang membutuhkan Saat ditemui, Haji Suriansyah atau Akrab Disapa dengan Haji Sasa ini mengaku dirinya sering memborong jualan para pedagang kaki lima hingga menghabiskan uang 3 miliar rupiah guna membantu warga yang tengah kesulitan di masa pandemi Tak hanya itu, hal tersebut juga dilakukan untuk membantu para pedagang kecil atau kaki lima yang ada di sejumlah tempat di Samarinda Kita Alhamdulillah, saya selama pandemi ini kita membantu berupa sembako dan juga obat-obatan dan juga santunan-santunan yang orang memerlukan termasuk obat-obatan, herbal apa semua kita siapkan juga kita setelah itu memborong-borong makanan-makanan dan orang-orang yang berdagang di pinggir-pinggir jalan seperti itu Alhamdulillah, kalau ini semua sih sebenarnya banyak mas cuma kan kalau ini semua, ini kan uang Allah semua kalau saya prediksi kemarin itu kurang hampir kurang lebih 3 miliar cuma karena ini uang Allah saya tidak berani oh saya terlalu besar seperti itu jadi cukup inilah yang saya akan keluarkan karena semua tidak ada pake total-totalan tidak pernah pake nota jadi berapa uang yang saya keluarkan seperti itu contoh kayak kemarin di Idul Fitri kemarin itu santunan anak yatim piatu hampir 1 miliar mas itu aja jadi situanya sudah kelihatan belum yang lain-lain belum sembakonya belum makanan gratisnya belum saya borong-borong yang lain-lain belum lagi yang memberi obat-obatan belum santunan-santunan ini yang kadang-kadang saya tidak pernah merasa penyesalan kok apa yang saya keluarkan ia juga berharap kegiatan berbagi ini dapat dituruh oleh pengusaha lain di kota Samarinda guna membantu masyarakat yang membutuhkan Bayu Wahyudi, Kaltim Tara TV, melaporkan selamat menikmati selamat menikmati